Laga final cabang sepak bola putra SEA Games 2023 antara Indonesia vs Thailand pada selasa malam dalam kurung 16 Mei 2023 diwarnai dua kali keributan antara ofisial dan pemain kedua tim. Sebuah cuplikan video yang beredar di media sosial menjadi bukti bahwa ofisial Thailand menjadi pemicu adu jotos tersebut. Keributan pertama terjadi tak lama setelah Thailand berhasil menyamakan kedudukan menjadi dua-dua pada masa injeri time babak kedua lewat gol Yotsa Korn Burabha. Seperti yang kita saksikan di layar televisi saat siaran live laga tersebut, para pemain Thailand memang merayakan gol Yotsa Korn sambil berlari keluar lapangan hingga sampai menghampiri tribun penonton. Namun di tepi lapangan para ofisial Thailand juga merayakan gol penyama kedudukan laga itu dengan cara berselebrasi ke arah Bencetimnas Indonesia dengan gaya yang provokatif. Dilihat dari cuplikan video yang terekam oleh salah satu stasiun televisi Vietnam, terlihat ofisial timnas dan satu pemain cadangan Thailand melakukan penyerangan yang dilawan secara refleks oleh pemain timnas Indonesia. Adapun keributan kedua terjadi setelah gol dicetak striker Garuda Muda, Irfan Jauhari, pada menit-menit awal babak tambahan pertama. Keributan kedua bahkan terlihat lebih buruk di mana para ofisial dan pemain kedua tim terlibat saling pukul. Manager timnas Indonesia Sumarji yang berusaha melerai perkelahian bahkan justru ikut terpelanting akibat terkena pukulan ofisial Thailand. Petugas keamanan bahkan sampai harus melerai aksi baku hantam tersebut. Dalam video lain terlihat Sumarji sempat dibopong ofisial tim Indonesia dalam keadaan lemas. Menyusul keributan kedua itu, Wasid Kasim Matar Ali Al-Hatmi mengeluarkan 4 kartu merah. 1 kartu merah untuk Komang Teguh dan 1 lagi untuk keeper Thailand, Esra Kierk dan 2 kartu merah lainnya, masing-masing untuk ofisial Indonesia dan Thailand yang terlibat baku hantam. Laga final itu sendiri harus dilalui lewat drama babak perpanjangan 2x15 menit setelah kedudukan 2-2 selama waktu normal 90 menit plus tambahan waktu akibat berbagai insiden. Pada babak tambahan waktu, Timnas Indonesia berhasil menambah 3 gol lewat Irfan Jauhari, Fajar Fathuraceman, dan Beckham Putra. Indonesia pun mengakhiri puasa gelar meraih medali emas di pentas cabang sepak bola putra SEA Games selama 32 tahun. Bagaimana menurut kalian sebagai pecinta sepak bola Timnas Indonesia mengenai berita ini? Silahkan kalian komentar di bawah video ini. Terima kasih telah menonton!